Hai teman-teman ini adalah sempol tahu ukuran jumbo enak lho Selamat datang di filmiko channel Nah langsung saja nih kita pertama siapkan dulu dangdang yang diisi dengan air Kemudian kita nyalakan apinya dengan menggunakan api yang paling kecil Kita parut wortel satu buah Satu buah wortelnya ini beratnya 150 gram Ini saya parut dengan menggunakan parutan keju supaya hasilnya lebih halus Memarut dengan menggunakan parutan ini lebih cepat ya teman-teman Dibandingkan jika kita mengiri siris wortelnya Supaya sempol tahunya ini rasanya enak kita kasih bumbu juga Bawang putih 4 siung Bawang putihnya kita tumbuk sampai halus Nah teman-teman mulutnya segini saja sudah cukup halusnya Nah ini kita sisihkan dulu kita akan persiapkan tahu Tahunya ini ada 20 potong Tahu yang 20 potong ini kita timbang tadi beratnya 900 gram Tahu kita haluskan dulu Tahu kita cukup haluskan dengan menggunakan garpu saja Nah segini sudah cukup halus ya teman-teman Wortel yang sudah kita parut ini langsung kita masukkan saja ke dalam tahu yang sudah kita haluskan Bawang putih yang sudah kita tumbuk halus ini Kita masukkan juga biar enak loh Garam 1 sendok teh atau sesuai selera Kemudian rohiko menambah rasa sebanyak 1 bungkus Nah teman-teman walaupun ini saya takar dengan menggunakan 1 sendok teh Ini semua sudah 1 bungkus rohikonya Nah bumbunya berikutnya Lada bubuk setengah sendok teh Biar sempol tahunya rasanya semakin enak Di sini tidak menggunakan cabai ya Lada saja Nah bumbu sudah kita masukkan semua Langsung kita aduk-aduk ya Sampai tercampur rata Kita pastikan tidak ada bumbu yang menggumpal Kita tambahkan 1 butir telur ayam Kemudian kita aduk-aduk kembali Nah teman-teman untuk adonan ini Kita tidak ada menambahkan air sama sekali Oke Kemudian kita tambahkan juga tepung terigu 200 gram Nah teman-teman fungsi dari tepung terigu ini adalah sebagai pengikat Jadi nanti supaya sempol tahunya berbentuk loh Dan juga kokoh Kemudian kita tambahkan juga tepung beras sebanyak 2 sendok makan Nah fungsi dari tepung beras ini kita tambahkan Supaya nanti sempolnya tidak leto ya Apa sih namanya Tidak terlalu lembek-lembek gimana gitu Jadi kalau kita tambahkan tepung beras Sedikit saja ya Biar tidak terlalu keras nantinya Jadi biar bisa kokoh hasilnya nanti setelah kita masak Oh ya teman-teman Ini garamnya saya tambah lagi loh Setengah sendok teh lagi Karena tadi saya cicip Garamnya agak kurang dikit ini Jadi total garam yang sudah kita masukkan Satu setengah sendok teh Oke teman-teman kumak kuning Masakanku enak Sekarang saya menyiapkan tangkainya Sumpit bambu Sumpit bambu disini saya gunakan Sengaja karena kita bikin sempol tahunya Yang ukuran jumbo Jadi nanti supaya kuat menyangga Sampol tahunya Nah ini sekarang sudah kita bentuk Disini Gampang saja ya teman-teman Untuk membentuknya Kita langsung bikin saja Satu sendok atau satu kepal ya Yang kemudian nanti Tangkai atau sumpit bambunya ini Kita selipkan ke dalam Nah disini saya bentuk Yang sudah jadi ini Kita masukkan ke dalam loyang Karena loyang ini nanti Langsung kita masukkan ke dalam Dandangnya Biar lebih mudah nanti Kita mengangkatnya ya teman-teman Oh ya sebelumnya Loyang sudah kita olesi tipis-tipis Dengan minyak dong Supaya nanti tidak Lengket ya Biar lebih mudah juga Kita mengangkatnya Dari loyangnya Oke teman-teman Ini karena kita gunakan Dandangnya yang ukuran kecil Kita kukus dulu Sampol tahunya Yang sebanyak 5 biji dulu ya Jadi saya mengukusnya Sebanyak 2 kali Karena total sampolnya Semuanya ada 8 buah Teman-teman Kita memasak Sempol tahunya ini Sampai benar-benar matang ya Disini saya masak Sempol tahunya ini Saya kukus Sampai 30 menit Dengan menggunakan Api yang sedang Jadi teman-teman Sesuaikan juga dengan Kompor masing-masing ya Nah ini sudah matang Kita angkat saja Dan kita biarkan Hingga benar-benar dingin Baru kita angkat nantinya Dari loyangnya Sampol tahu yang masih panas ini Kita biarkan sampai Benar-benar dingin Baru kita angkat Dari loyang Oke teman-teman Masakan ku enak Lanjut Ini kita bentuk lagi Sampol tahunya Nah teman-teman Untuk tangkai Bisa juga kita siasati Supaya dia Nantinya menempel koko Pada Sampol tahunya Dengan cara Kita belah Sumpit bambunya Seperti ini Kemudian kita regangkan Baru kemudian Kita selitkan pada Adonan tahu Seperti ini ya Teman-teman Nah sesudahnya Baru kita bentuk Bulat-bulat Ini nanti Supaya tangkainya Menempel Kuat pada Sampol tahunya Setelah Matang nantinya Oh ya teman-teman Sumpit bambu Yang kita belah ini Hanya sepanjang Dari sampol tahunya Saja ya Jadi belahnya Jangan sampai Ujung ke ujung loh Oke kita kukus lagi Tidak matang Ini 30 menit Sudah kita kukus Dan sudah matang Kita biarkan dingin Supaya tangkainya nanti Tidak mudah lepas Oke teman-teman semuanya Sekarang kita bikin Kulis sampol tahunya Nah ini Tepung terigu Kemudian bawang putih Yang sudah kita tumbuk halus Sebanyak 2 siung Garam setengah sendok teh Supaya kulitnya nanti Rasanya gurih Kemudian kita tuang air Sebanyak 200 ml Kemudian kita aduk-aduk Karena masih encer Ini adonan untuk kulitnya Saya tambahkan lagi Tepung terigu 2 sendok makan lagi Jadi totalnya 7 sendok makan terigu Untuk adonan kulit Oke teman-teman Kumakune Masakanku enak Sampol tahunya Yang sudah dingin ini Langsung saja Kita celup Kedalam adonan basahnya Oke teman-teman semuanya Disini kita persiapkan juga Tepung panir Sebanyak 150 gram Nah tepung panir Sebagian saya Taruh dulu Kedalam piring Dan langsung saja Kita masukkan Sampol yang sudah Kita celup Dengan tepungnya Nah ini kita Tabur-taburi Dengan panirnya Supaya menempel Pada sempol tahunya Sudah terlapis ini Kita sisihkan dulu Teman-teman Panirnya Sebagian-sebagian saja Kita taruh Kedalam piringnya Supaya nanti Tepung panirnya Tidak kotor semua Dengan adonan Terigonya ini Oke teman-teman semuanya 8 biji Sempol tahu jumbo Sudah dilapisi panir Oke teman-teman Kita siapkan minyak ya Kita panaskan dulu minyak Sebanyak 1 liter Kita tunggu hingga Benar-benar panas Cuacanya agak mendung nih Teman-teman Di luar Jadi agak gelap ya Nah ini sudah kita goreng dulu Ini saya goreng dulu Sebanyak 4 biji Nah ini kita biarkan dulu Jangan keburu Di balik ya teman-teman Kita biarkan Hingga kulitnya ini Benar-benar menempel Dan juga mengering Ini sebenarnya kita Hanya mematangkan Bagian kulitnya ya Teman-teman Jika dirasa Bagian bawahnya Sudah mengering Ini sudah bisa Kita balikkan Jadi kita hanya Mematangkan Bagian kulitnya saja Karena sempol tahunya tadi Waktu kita mengukusnya Sempol tahunya Sudah benar-benar matang Oke Setelah kita balikkan tadi Ini tetap kita diamkan juga Supaya kulitnya Benar-benar Matang Renyah Nah untuk kematangannya Bisa dilihat Dimana Kulit sampol tahunya Berubah warna kuning Keemasan Dan juga saat kita Tekan juga Sudah nyaring bunyinya Tidak lembek lagi Nah ini teman-teman Sudah saya angkat ya Karena sampol tahunya Sudah matang Kita angkat Dan kita tuliskan Begitu seterusnya ya teman-teman Untuk penggorengan berikutnya Sampai sampolnya Digoreng habis semuanya Oke teman-teman Kumakune Masakanku enak Kita cicip dulu nih Hayu Ini rasanya enak Matang sampai ke dalam Tangkainya juga Menempel kuat pada sampol tahunya Nah Jadi kenapa kita tadi Diamkan sampai Benar-benar dingin dulu Baru kita angkat Dari loyangnya Itu supaya Sampol tahunya Menempel kuat pada Tangkainya Jadi jangan keburu Dilepas ya Karena keburu-buru Diangkat Waktu dalam keadaan panas Bisa-bisa tangkainya Lepas loh Karena sampol tahunya Kita bikin disini Ukuran yang jumbo Jadi biarkan dulu Hingga benar-benar Dingin ya teman-teman Supaya menempel pada tangkainya Nampak Dingin ya teman-teman Dingin ya teman-teman Dingin ya teman-teman Dingin ya Ning Dari buah considered گ